Intro Intro Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah ini merupakan kabar yang sangat mengembirakan Yaitu Satgas PLBI sekarang ini menyita 89 hektare lahan di Bogor Yaitu berisi lapangan golf dan juga hotel bahkan restoran Nah tidak sering terdengar tapi sekarang kembali menyita aset lagi Dimana yang dulu-dulu sudah menyita jutaan hektare tanah dan bahkan bangunan Yang totalnya mencapai triliunan rupiah Dan sekarang Satgas PLBI beraksi lagi Yaitu menyita aset berupa lahan terkait obligor bank Asia Pasifik Yaitu ada lapangan golf, hotel hingga restoran yang berdiri di atas lahan tersebut Yaitu jumlah totalnya mencapai 89 hektare yang disita Dan totalnya setelah Satgas PLBI dibentuk dan mulai bekerja hingga saat ini Yaitu tepat satu tahun ini Yaitu telah berhasil menyita lebih dari 22 triliun Satu tahun 22 triliun Keren kan? Dua tahun berapa ya? 50 triliun Makanya Mahfud MD mengucapkan terima kasih lah Kepada Presiden Jokowi Dodo karena telah membentuk Satgas PLBI Dan akhirnya uang negara yang terkatung-katung selama hampir 20 tahun lebih Akhirnya dieksekusi Dan sampai pada saat ini sudah terkumpul uang bukan penerimaan pajak Yaitu lebih dari 22 triliun Nah ini keren sekali memang Dan nilai total yang saat ini mau disita yaitu lapangan golf Beserta isinya yaitu hotel dan juga restoran Nilainya mencapai 2 triliun Nah kemungkinan ditambah itu ya 2 triliun jadi ya sekitar 24 triliun ya Makanya Mahfud MD sekarang ini tidak mau berdebat Kalau nggak puas ya lewat jalur hukum Karena ini pun menurut Mahfud MD sudah berlarut-larut Yaitu hampir 24 tahun Membiarkan selalu berdebat Dan sekarang ini Mahfud MD tegas Dan akan terus menyita aset-aset Ya semoga saja lah Uang negara yang dulu telah keluar bisa kembali lagi Dan bisa dimanfaatkan negara untuk sebaik-baiknya Untuk kesejahteraan masyarakat Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Satgas PLBI menyita aset berupa lahan Yang terkait obli gorbang Asia Pasifik Ada lapangan golf, hotel hingga restoran yang terdiri di atas lahan tersebut Untuk hari ini adalah sekitar 89 hektare yang disita Itu tergait kegiatan kita hari ini Tapi akan ada banyak lahan yang akan kita sita sekitar sini Kata Ketua Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Satgas PLBI Reunal Silaban Di Klub Golf Bogoraya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Pada Rabu 22 Juni 2022 Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Pemerintah tak akan menunggu lama Untuk menyita aset terkait BLBI Dia mempercelahkan pihak yang keberatan Dengan penyitaan melakukan upaya hukum Kita sudah 24 tahun kata Pak Agus Tadi membiarkan selalu berdebat Sekarang pemerintah gak mau berdebat Sita Kalau gak puas ada jalur hukum Kita gak akan berdebat lagi Karena ini pun dulu secara ini berlarut-larut terus Karena kita melayani perdebatan Demi hukum demi hukum Tapi kita lalu hampir kehilangan banyak aset Dan mulai kehilangan banyak aset Kata Mahfud MD Sekarang kita tidak akan berdebat Nanti debatnya debat hukum aja Di dalam forum yang tepat Kita berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Yang telah membentuk tim gabungan ini Ada 12 institusi tambahnya Mahfud mengatakan Setgas BLBI telah Membukukan penerimaan negara Bukan pajak ke negara sebisar 714 miliar Dia mengatakan Ada total pembukuan nilai aset tanah Seluas 20 juta meter persegi Melalui proses pengambilan dan penagihan kepada Obdigor Satgas BLBI telah berhasil membukukan penerimaan negara Bukan pajak kekas negara Sebesar 714 miliar Masuk ke BNBB Sampai hari ini jelasnya Dan hasil penjualan lelang barang jaminan Obdigor Aset properti XBLBI Telah diperoleh BNBB Senilai 360 miliar Dari hasil penyitaan Satgas telah membukukan nilai aset dengan total Tanah seluas 20 juta meter persegi Dengan estimasi nilai Kalau dirupiahkan itu Sebesar 17 triliun Kabar skrimpol Rikom Jen Agus Andrianto juga ikut dalam penyitaan ini Dia mengatakan ada 4 tersangga Yang terkait dengan lahan ini Sejauh ini sudah dilakukan penahanan terhadap 4 tersangga Termasuk penugas PT KPKNL dan pertahanan Belum ada menyangkut tersangga lainnya Kata Agus Kwadawartawan Diketahui Ketua pengarah Satgas BLBI Yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Min Kopoluga Mahfud MD mengatakan Satgas BLBI telah bekerja selama 1 tahun Sejak dibentuk pada Juni 2021 lalu Mahfud mengatakan Selama 1 tahun bekerja Satgas BLBI telah berhasil mengumpulkan aset senilai lebih dari 22 triliun Tercatat hingga 21 Juni 2022 Melalui proses pemanggilan dan penagihan kepada obligor debitur prioritas Satgas BLBI telah berhasil membukukan penerimaan negara bukan pajak BNPB Kekas negara sejumlah 714 miliar Mahfud menyebut dari hasil penjualan lelang barang jaminan obligor debitur dan aset properti XBLBI Telah diperoleh BNPB sebesar 36 miliar Selain itu dari hasil penyitaan baik sita barang jaminan harta kekayaan lain obligor debitur serta penguasaan fisik aset properti XBLBI Satgas telah membukukan nilai aset yang total seluas 20 juta Dengan estimasi nilai 17 triliun Ia menyebut Satgas BLBI telah melakukan penetapan status penggunaan PSP Kepada kementerian atau lembaga dan hibah kepada pemerintah daerah guna menunjang tugas dan fungsi negara Atas aset BLBI dengan luas total 663 ribu meter senilai 1,5 triliun Mahfud mengatakan Satgas BLBI juga melakukan penyertaan modal negara non-tunai kepada BUMN Dengan total luas 540 ribu senilai 730 miliar Dengan demikian total Perolehan Satgas BLBI hingga hari ini adalah seluas tanah 22 juta meter Dengan nilai 22,6 triliun Ujar Mahfud di Bogor, Jawa Barat pada Rabu 22 Juni Mahfud mengingatkan kepada semua obligor atau debitur untuk komporatif Obligor atau debitur yang melakukan aset dan atau melakukan tindak pidana pencucian uang Akan ditindak sesuai peraturan perundang-undangan Jangan main kucing-kucingan Mengalihkan aset, mencuci uang karena kami sudah memerintahkan kepada PPATK Dan komisi tindak pidana pencucian uang Dimana saya memimpin disitu Akan terus mengikuti Kalau terjadi tindak pidana pencucian uang Sesudah penyitaan maupun sebelum penyitaan Kita tidak akan main-main Berat itu hukuman tindak pencucian uang Pungkas Mahfud MD Ketua Satgas BLBI Reunal Silaban mengatakan Satgas BLBI akan terus berupaya menyelesaikan Permasalahan hak tagih negara Dana bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI Pemerintah bertindak tegas untuk mengembalikan Apa yang menjadi hak pemerintah sebelumnya Ucap Reunal Silaban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!